Para pengusaha roti dan kuliner di Kabupaten Tegal keluhkan kenaikan harga telur yang mencapai Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga telur yang terjadi sejak sepekan lalu membuat omset para pengusaha tersebut turun hingga 10 persen. Meski masih cukup tinggi, harga telur di Kabupaten Tegal bervariasi. Di tingkat eceran, harga telur masih dijual dengan harga terendah Rp28.000 per kilogram yang tertinggi mencapai Rp32.000 per kilogram. Tingginya harga telur sejak sepekan terakhir kini mulai dirasakan pengusaha roti dan kuliner. Pendapatan mereka turun hingga 10 persen karena pengusaha tidak berani menaikkan harga jual maupun mengurangi ukuran. Akhirnya keuntungan kita yang barangkali kita akhirnya berkurang sama sekali karena kita tidak bisa ibaratnya memangkas biaya produksi maupun produk-produk yang memang sudah paketnya seperti itu sudah terbiasa. Kita tidak bisa mengurangi kualitas. Akhirnya dengan adanya kenaikan telur itu ya pasti yang pasti ya kita mengurangi keuntungan. Kondisi yang sama juga dialami pengusaha rumah makan. Ia tidak bisa menaikkan harga maupun mengurangi porsi karena takut kehilangan pelanggan. Para pengusaha sebisa mungkin bertahan meski penghasilan berkurang. Memang kita kesulitan juga cuman untuk harga kita masih tetap dengan harga asli berarti kan ya keuntungan resto aja sih yang berkurang. Kalau bertahan ya tentu nggak bisa ya. Kalau kita harga tetap seperti itu pasti nanti akan ada kenaikan harga. Para pengusaha berharap pemerintah segera melakukan tindakan untuk menstabilkan harga telur. Namun jika harga telur masih bertahan, para pengusaha berencana menaikkan harga-harga produknya. Triono Sefulo melaporkan untuk NET.